Tahap penyelidikan hingga penyelidikan satres krim Polres Madiun Kota menetapkan seorang perempuan menjadi tersangka pembuang dan pembunuh bayinya. Pelaku membuang bayinya di saluran irigasi lantaran malu karena bayinya lahir di luar pernikahan. Kasus dugaan pembunuhan dan pembuangan bayi perempuan yang jasadnya ditemukan di saluran irigasi Desa Matesi, Kecamatan Jiwan, Madiun, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, kini telah terungkap. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap lima saksi dan dilanjutkan dengan penyelidikan hingga dilakukan gelar perkara, polisi kini telah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini. Tersangka tersebut yakni perempuan yang merupakan ibu kandung dari jasad bayi yang ditemukan dengan kondisi sudah meninggal. Polisi menyebut naiknya status dari terlapor menjadi tersangka berdasarkan hasil visum tim ahli forensik serta barang bukti berupa kain celana yang melekat pada leher korban. Dari pengakuan tersangka ke polisi, dirinya membuang bayinya sendiri lantaran malu karena hamil di luar pernikahan. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan menetapkan telapur menjadi tersangka. Ada berapa saksi yang diperiksa? Ada lima saksi yang kita periksa, ditambah satu dari ahli. Untuk tersangka ini hubungannya adalah orang tua daripada si bayi itu sendiri, ibunya. Untuk sampai saat ini barang bukti ya yang jelas adalah keterangan ahli ya. Hasil daripada visum itu sendiri, kemudian ada selana yang melekat di leher bayi pada waktu itu, pada waktu ditemukan itu. Pacar dari tersangka sekaligus ayah dari bayi yang meninggal itu juga masih dalam pemeriksaan dan masih berstatus saksi. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur